Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syafiq di Maskedro Channel Masih di Gebun Sancang untuk proses Niagari expose akar Dan maklum saja teman-teman ya, karena disini musim hujan menuju ke musim panas ya Jadi rumputnya banyak sekali dan bahkan ini sangat rapat ya Karena nggak sempat juga untuk kebersihannya Namun untuk kesuburan, proses akar panjang Niagari masih aman Karena ini baru setengah saya bongkar ya, bahkan baru 3 atau 2 yang sudah saya bongkar Dan di video kali ini tentunya saya akan memberikan cara atau trik untuk proses awal penekukan Atau mempelintir sebuah bahanan bonsai sancang untuk program expose akar yang ekstrim teman-teman Tentunya kita membutuhkan kawat untuk kita menekuknya nanti Dan sebelum kita mulai tekuk, kita lihat dulu untuk bagian akarnya Kita pilih yang lumayan-lumayan besar teman-teman Karena disini mungkin sekitar ada 50-an pohon Namun untuk saya sampel, saya menggunakan pohon sancang ini Yang nggak begitu besar dan yang nggak begitu kecil teman-teman ya Akan coba saya tekuk buat inspirasi, buat belajar kita semua teman-teman Dan untuk pesan-pesan saya Untuk bagian atasnya, sini banyak cabang Bener ini nantinya nggak digunakan Namun jangan kita potong teman-teman Karena tujuan nggak dipotong, itu untuk mempercepat pertumbuhan bagian akar-akar yang dibawahnya seperti ini Ayo buat teman-teman, kita belajar baru melewati video ini Melewati channel Mas Bidri ini Kita belajar untuk proses penegukan awal bahanan bonsai sancang ekspos akar ekstrim tentunya Yuk buat teman-teman yang belum subscribe, mau silakan di subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar tiba-tiba ketinggalan video-video terbaru dari Mas Bidri channel Langsung saja, kita mulai prosesnya Oke, ini disini saya menggunakan kawat nomor 4 teman-teman ya Karena akarnya disini sudah lumayan banyak, sumber lumayan besar Dan ini mungkin ada berapa, cuma 4 akar Nanti akan saya tunjukkan yang akarnya bagus dan banyak itu disini ada Ini karena akarnya sudah mulai besar, saya menggunakan kawat nomor 4 Ini biar proses penegukan lebih enak ya teman-teman ya Ini dulu sudah saya pelintir ya pada saat pembungkaran awal Setelah itu kita pelintir, jadi akarnya itu sudah mempelintir seperti ini Jadi walaupun kita lepas seperti ini, ikatannya sama genjalnya ini Itu nggak bakal lepas lilitan akarnya ini Namun ini akan saya coba lagi untuk mempelintir teman-teman ya Biar karena untuk tujuan saya mempelintir untuk membuat sebuah expose akar yang ekstrim bentuknya Untuk target ukuran, ini mungkin ukuran XL teman-teman ya Jadi karena untuk kepanjangan akarnya ini 1 meter setengah kalau nggak salah ya 1 meter setengah jadi kita bisa menggunakan untuk ukuran XL Lumayan besar juga nantinya Untuk tekukannya jangan terlalu rapat karena kita melihat untuk target ukuran nantinya ya Ini cukup sekian Ini nantinya kebesaran akar ini akan sebesar ini Ini segini Jadi belum sempat nempel ya, jangan sampai nempel Nah jadi jangan terlalu rapat untuk proses penegukan awal seperti ini Nah mungkin untuk tekukan cuma 1-2 tekukan saja Karena bagian bawahnya masih saya bugus ya Belum saya bongkar karena kebesaran akarnya belum memadahi Jadi bagian atasnya saja Untuk menghindari kaku pada antara cabang antara batang ya Jadi menghindari kaku antara batang dengan akar Biasanya disini kelihatan kaku karena untuk proses penegukan itu dilakukan Gimana ya, dilakukannya telat ya Nah namun untuk sancang sendiri Tidak usah khawatir karena untuk akar sancang sendiri bisa memunculkan mata tunas teman-teman Oke ini untuk pohon yang pertama cukup ini dulu Penegukan awal ya teman-teman ya Setelah itu kita langsung ikat saja Biar tekukan tidak berubah Nah ini pohon kedua yang akan saya coba untuk tekuk teman-teman Ini akarnya lumayan banyak Lumayan bagus ya Ini dulu sudah saya pelintir ya Jadi sudah membuat lilitan tersendiri Dan langkah selanjutnya untuk proses penegukan awal Oke langsung saja kita menggunakan kawat Ini sama saya menggunakan kawat nomor 4 teman-teman ya Biar lebih mudah untuk proses penegukan soalnya Biasanya kalau ukuran kawatnya terlalu kecil Itu proses penegukan Itu bisa berubah lagi ya Karena untuk kebesaran akarnya sama kawatnya hampir sama Kita langsung diletkan saja Nah ini lumayan bagus teman-teman Untuk komposisi akarnya ya Biar lebih asik Dan untuk atasnya jangan sampai kita potong ya teman-teman ya Karena untuk membantu pembengkakan pada akar Jadi atasnya tetap loh seperti ini ya Bisa teman-teman lihat Ini hasil dari setek dulunya ya Oke langsung kita proses penegukan seperti ini teman-teman Tenang saja untuk akar sancang itu terbilang lentur ya Namun dibanding dengan akar waru itu masih lentur akar waru Namun kalau akar waru Jika ukurnya sudah sejempol tangan itu agak susah ya Jadi kita harus memiliki tenek sendiri Jika menangani untuk akar waru yang sudah berukuran besar Mungkin dulu videonya sudah saya upload juga ya Buat teman-teman expose akar waru ya Untuk akar-akar yang sudah besar Teman-teman kali ini sancang nih Untuk target ukuran XL Medium ke atas lah teman-teman ya Ini masih bisa Jadi untuk tekukannya Diusahakan jangan terlalu rapat Kita lihat nanti untuk target finishingnya Target akhir itu kita mau ukuran seberapa Jika ukurannya satu lengah lah mungkin ya Satu lengah segini Ini segini Jadi kan belum hampir nempel teman-teman ya Jadi seperti itu Untuk ancang-ancang ya Untuk ancang-ancangnya seperti itu teman-teman Jadi kita harus menyesuaikan untuk target ukuran seberapa Dan rapat enggaknya untuk tekukannya seperti apa Ini dia Ini mungkin cukup karena kita melihat nanti untuk target ukurannya Yang lumayan besar teman-teman Karena untuk yang ukuran kecil-kecil mungkin sudah terlalu banyak sekali ya di rumah teman-teman ya Jadi di gebun ini saya mencoba untuk membuat ukuran yang lumayan besar Nah jadi untuk proses penekukan akar sancang Itu biasanya untuk dari proses awal ya teman-teman ya Dari proses awal kita setek Kita tanam langsung di Mungkin ini di program akar panjang ya Membuat akar panjang Tiga bulan kita bisa bongkar bagian atas Karena bagian atas kemungkinan besar akar sudah lumayan besar Jadi kita bongkar perlahan seperti ini ya Karena saya menggunakan botol-botol bekas jadi untuk pembongkaran lebih mudah lagi teman-teman Dan jika menggunakan karpet talang yang warna hijau atau warna merah mungkin lebih bagus yang warna hijau teman-teman ya Itu kita bisa disambung dua ataupun tiga karpet ya Jadi untuk pembongkaran tahap satu, tahap dua, tahap tiga gitu teman-teman Jadi untuk pembongkarannya tidak langsung sekaligus Karena akar yang paling bawah tentu saja masih kecil-kecil Dan untuk akar sendiri Jika di ekspres seperti ini terkena senjaran matahari Itu pembongkaran akan lebih cepat Dibanding akar yang masih tertanam di media seperti ini Akarnya sancang kuning ya Jika sudah terkena matahari Nantinya akan berubah menjadi putih seperti ini teman-teman Jadi di ekspos biar terkena matahari full Itu pembengkakan lebih cepat Dan merubah karakter akarnya menjadi batang Seperti itu Ini untuk penekukan cukup ya Untuk mungkin sampai tekuk sampai bawah Ini kurang lebih satu meter setengah Mungkin memerlukan waktu dua belas bulan atau satu tahun teman-teman Ini sudah empat bulan jalan lima bulan Sudah mulai saya tekuk ya Seperti ini ya Jadi pembongkaran awal Itu tidak bisa langsung kita tekuk ya Kita bongkar Kita biarkan terkena matahari dulu Setelah warnanya sudah mulai memutih Sudah mulai menjadi batang Itu kita bisa langsung pores-pores Kita bisa pelintir-pelintir Dan jika langsung kita Kawati kita pelintir Itu sebenarnya bisa Namun rentan patah sekali Karena akar yang baru saja kita bongkar dan tertanam media Itu akarnya itu sedikit Apa ya Mudah getah teman-teman Mudah patah Jadi maka itu saya biarkan Biar terkena matahari dulu seperti ini Oke ini dia teman-teman Untuk proses awal penekukan sancang ekspos akar Atau niagari Ekstrim tentunya ya Meliup-liup Jadi langkah awalnya bertahap seperti ini Tidak bisa langsung 100% Dibongkar ya teman-teman ya Ini masih baru 2-3 botol Karena ini saya dulu sambung 6 botol Jadi ini baru separuh Nantinya disini akan ada tekukan-tekukan lagi Jadi ini 1, 2, mungkin 4 ataupun 5 tekukan Karena saya pribadi sangat menyukai Untuk gerak-gerak pohon yang ekstrim teman-teman Oke ini dia videonya Semoga yang sekejap bermanfaat Buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai Terima kasih banyak Buat teman-teman juga yang sudah support channel ini sampai saat ini Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua Oke ini dia videonya Kita lanjut lagi di next video Untuk kita belajar melihat di Mas Pedro channel Yaudah teman-teman Saya pamit dulu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa